Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuh wa nasta'akfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillah falamudillalah wa mayyudnil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiil karim nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbis rahli sadiri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafuhu qawli Alhamdulillah bapak ibu pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunianya lah kita bisa melanjutkan kajian kita yaitu kajian fikih wanita muslimah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkah hidup kita menunjukkan kita ke jalan yang burus memberikan kita ilmu yang bermanfaat memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan mendawahkan ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari dan selamat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau sahabat-sahabat beliau dan umat beliau yang setia mengaksanakan ajaran dan sunnah baginda Rasulullah SAW Bapak ibu pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada episode yang lalu kita sudah memulai pembahasan ini dan masih di pembahasan mukaddimah pada mukaddimah dijelaskan oleh Sheikh tentang pengertian fikih secara bahasa dan secara istilah dan juga tentang pembagian hukum syar'i dan juga keutamaan menuntut ilmu agama fikih dan itu sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia itu makna asalnya karena dia adalah berasal dari bahasa Arab itu adalah berarti al-fahmu pemahaman ya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW barang siapa yang Allah kandaki mendapatkan kebaikan ini saya akan dipahamkan dalam agama dipahamkan dalam urusan agama dan dalam hadis yang lain juga yang menunjukkan arti dari fikih adalah merupakan pemahaman hadis Rasulullah SAW ketika mendoakan sepupu beliau sahabat beliau yaitu Abdullah Ibn Abbas Rasulullah mendoakan beliau Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fi'ddin Allahumma faqihu fi'ddin wa allimhu ta'wil awukama kuala alaihissalatu wassalam Ya Allah fahamkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran ini secara bahasa dan ada pun secara istilah maka fikih itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yaitu al-ilmu bil-ahkam syar'iyah al-amaliyah al-muqtasabah min adilatiha at-tafsidiyah fikih itu adalah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'iyah ini dia secara umum dan hukum syar'iyah yang dimaksud disini biasanya adalah terkait al-amaliyah ya hukum-hukum terkait hukum amali bukan hukum i'tiqadi ini dia asalnya begitu yang biasa dijelaskan oleh para ulama walaupun walaupun ada juga ulama yang memasukkan akidah itu bab tentang akidah ke dalam pembahasan fikih ya fikih secara umum fikih secara khusus tentu terkait dengan amalan terkait dengan perbuatan ya al-amaliyah terkait dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang mukallaf kemudian dijelaskan oleh syekh juga tentang pembagian hukum syar'iyah secara umum ya ada lima itu wajib manduk mubah kemudian makruh dan haram wajib adalah sebuah sesuatu yang diperintahkan secara kuat secara tegas kalau tidak dilakukan maka berdosa manduk adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dilakukan namun perintahnya tidak kuat boleh untuk tidak melakukannya namun kalau dilakukan perintah tersebut akan mendapatkan pahala kalau ditinggalkan tidak akan berdosa sementara mubah adalah sesuatu yang yang boleh dilakukan dan boleh untuk ditinggalkan jadi agama memberikan kepada kita pilihan kalau mau melakukannya silahkan kalau tidak juga tidak masalah ini adalah terkait muamalah biasanya terkait makan minum terkait pakaian rumah jual beli dan seterusnya itu semuanya adalah mubah boleh dilakukan boleh tidak namun hal-hal yang mubah itu tentu kadang bisa menjadi wajib dan juga kadang bisa menjadi haram tergantung apa konsekuensi dan media yang dilakukan kalau dia konsekuensinya sesuatu yang mubah itu asalnya namun kalau dilakukan menyebabkan sesuatu yang haram maka yang mubah ini juga bisa berubah berubah hukumnya menjadi haram begitu juga sesuatu yang mubah hukum asalnya bisa menjadi wajib ketika yang mubah ini kalau tidak dilakukan maka sebuah kewajiban bisa terlalaikan atau tidak dilakukan maka yang mubah bisa berubah menjadi wajib seperti makan hukum asalnya adalah mubah namun jika seorang yang lapar tidak makan dia bisa tidak mampu beribadah maka makan itu berubah hukumnya menjadi wajib selanjutnya masih di muqaddimah saya membahas tentang tauhid apa itu tauhid tauhid itu artinya secara bahasa adalah menyatukan al-ifrat tauhid menyatukan ada pun secara istilah tauhid adalah lawan dari syirik tauhid adalah mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah uluhiyah dan al-asma wa sifat dalam hal rububiyah terkait pengaturan alam semesta terkait penciptaan memberi rezeki memberikan keamanan memberikan bahaya itu semuanya adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala tauhid rububiyah tauhid uluhiyah itu secara singkatnya adalah merupakan tauhid ibadah bahwa setiap ibadah itu harus dilakukan semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh sedikitpun ibadah itu ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ala semua sifat itu adalah tauhid terkait dengan penamaan dan penyifatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita menamai Allah menyifati Allah dengan nama dan sifat yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Hadis karena yang paling mengetahui nama dan sifat Allah itu hanyalah Allah dan Rasulnya saja selain itu tidak ada yang mengetahui karena ini adalah sesuatu yang gaib ya sesuatu yang gaib karena itu kita hanya menerima dari sumbernya langsung ta'ib disebutkan oleh Syekh tentang keutamaan tawhid jadi keutamaan tawhid itu sangat banyak diantaranya adalah bahwa tawhid merupakan asasul amal adalah fondasi adalah dasar asas diterimanya amal ibadah manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala berapapun ibadah kita kalau dasarnya tidak tidak benar tidak dilandasi oleh tawhid maka amalan kita itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam Al-Quran ditegaskan tentang keutamaan tawhid yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala audzubillah minasyaitanir rajim wa ma khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku illa liya'budun Ibn Abbas radiyallahu anhu beliau adalah pakar tafsir beliau menjelaskan ayat ini makna dari illa liya'budun itu adalah illa liwahidun kecuali untuk mentauhidkanku jadi kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jin dan manusia adalah untuk beribadah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk selainnya ini menunjukkan keutamaan tawhid yang luar biasa dan juga disebutkan oleh syekh bahwa yang paling utama untuk kita lakukan yang paling wajib kewajiban yang paling utama adalah at-tawhid ya tawhid adalah merupakan kewajiban kita yang paling utama dan pertama sekali yang harus dilakukan dalam Al-Quran juga ada banyak ayat yang menunjukkan hal ini diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh kami sudah mengutus mengutus ya fikulli ummatin pada setiap ummat pada setiap bangsa rasulan utusan ya yang para utusan itu menyeru supaya kaum manusia mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan taugut taugut adalah setiap semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini ayat ini adalah menunjukkan keutamaan tawhid dan menunjukkan bahwa tugas utama para nabi dan rasul itu adalah untuk mengajarkan tawhid dan ini sekali lagi merupakan keutamaan tawhid yang harus kita amalkan yang harus kita pelajari dan harus kita yakini ta'i bapak ibu pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala akan kita lanjutkan jangan kemana-mana dahulu sesudah pesan-pesan berikut ini bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan bapak ibu pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tadi disinggung tentang keutamaan tawhid kemudian saya melanjutkan tentang syarat diterimanya amal syarat diterimanya amal syarat diterimanya ibadah syarat diterimanya perbuatan yang baik syarat ada pahala ada ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau ada ganjarannya ada syaratnya tapi kalau tidak mengharapkan ada ganjarannya maka syaratnya ini tidak perlu diperhatikan dan tidak perlu disiapkan apa itu syarat diterimanya amal saya menjelaskan syarat diterimanya amal ibadah seorang supaya gugur kewajipannya dan mendapatkan ganjaran disiap Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau di akhirat dia akan berbahagia maka ada dua yaitu al-mutabah bahwa amal ibadah itu amal soleh itu harus sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya harus sesuai dengan syariat Islam seberapa indah dan bagus pun ibadah itu tapi itu adalah ibadah yang tidak ada dasarnya tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya maka itu tidak akan diterima karena agama itu adalah dari Allah dan Rasulnya ibadah itu harus sesuai dengan ajaran agama harus sesuai dengan syariat Islam jadi yang pertama syarat diterimanya amal itu harus sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Allah dan Rasulnya yang kedua adalah ibadah itu harus didasari keikhlasan semata-mata lillahi ta'ala semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena maksud lain bukan karena jabatan bukan karena atasan bukan karena mengharapkan pujian dari manusia orang yang mengharapkan pujian maka berarti syarat syarat ibadahnya tidak ada maka ibadah tersebut akan sia-sia Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan diantara dalil dan bukti bahwa syarat amal itu ada dua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-kahfi ayat terakhir yaitu di ujung ayat itu Allah mengatakan dan barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaklah dia melakukan amal soleh hendaklah dia melakukan amal soleh amal yang baik ya dan tidak menyekutukan Rabbnya dengan suatu apapun jadi di ayat ini dijelaskan orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala artinya dia mengharapkan balasan dari Allah dia mengharapkan kenikmatan di akhirat karena kenikmatan yang paling utama kelak di akhirat adalah bertemu dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala diantara dalilnya adalah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dan untuk orang-orang yang melakukan amal baik amal soleh lilladzina ahsanul untuk orang-orang yang muhsinun ya al husna mereka kelakkan masuk sorga wa ziyadah dan ada bonus bukan hanya sorga yang akan kelak didapatkan oleh orang-orang yang baik yang melakukan amal soleh ada bonus dijelaskan oleh para ulama bonusnya adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kenikmatan yang paling besar yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman kelak di akhirat di ayat ini disebutkan fali amal amalan soleha tidak ada disitu disebutkan harus sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya bagaimana kita bisa memahami itu memahami itu karena amalan soleh amalan yang baik kebaikan itu tentu ukurannya adalah ukuran yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya bukan soleh itu ukurannya ukuran manusia karena itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala di awal-awal surat al-muluk menjelaskan tentang tujuan dari diciptakan manusia tujuan adanya hidup dan mati Allah menyebutkan liyabuluwakum ayyukum ahsanu amalan untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amalan yang mana yang paling baik amalannya adanya hidup dan mati adalah supaya menguji kita mana yang paling baik perbuatannya mana yang paling baik kelakuannya selama hidup di dunia Allah sudah menciptakan kita Allah sudah menghidupkan kita memberikan kita rezeki dan memberikan kebebasan kepada kita untuk berikhtiar berusaha dan melakukan apa saja yang bisa kita lakukan di dunia ini tapi ingat semua perbuatan itu ada semua perbuatan itu kelak ada hisapnya ada perhitungannya kalau baik maka akan mendapatkan ganjaran yang baik kalau buruk akan mendapatkan ganjaran yang buruk juga siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sangat kecil sebesar biji jarrah maka dia juga akan melihat balasannya kebaikan balasan kebaikannya dan sebaliknya yang melakukan keburukan walaupun sekecil apapun dia juga akan melihat balasannya jadi ketika Allah mengatakan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya ahsan disini dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan paling baik adalah yang paling benar dan paling ikhlas benar adalah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulnya ini dari sini kita memahami bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua yang pertama dia harus ikhlas semata-mata karena Allah yang kedua harus ya harus sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala type selanjutnya sesudah penjelasan mukaddimah maka Syekh memulai pembahasan bab yang pertama yaitu tentang akidah ya tentang akidah jadi fikih biasanya secara umum ya lazimnya fikih itu memulai dengan pembahasan toharah jadi keistimewaan buku ini ya ini dimulai dengan bab akidah karena memang ada juga ulama yang memasukkan bab akidah itu dalam fikih ya karena fikih secara umum tentu adalah pemahaman ya pemahaman al-fikh kufiddin tentu adalah pemahaman dalam agama type pembahasan tentang akidah Syekh membahas tentang akidah dimulai dengan membahas makna akidah kemudian tentang ma'rifat Allah dan juga selanjutnya membahas tentang rukun rukun iman ya rukun rukun iman pertama tentang akidah apa itu akidah makna akidah akidah itu secara bahasa adalah al-rabtu bil-kuwah karena akidah asalnya adalah al-akadu al-akadu adalah al-rabtu bil-kuwah ikatan yang sangat kuat ikatan yang sangat kuat kemudian secara istilah apa itu akidah ya akidah secara istilah adalah disebutkan oleh saya serangkaian masalah kebenaran yang bersifat intuitif dan bisa diterima akal pendengaran dan juga fitrah sesuatu yang diakini oleh manusia dalam hati dengan lapang dada dia memastikan kebenaran sesuatu itu menegaskan eksistensi serta penetapan akan hakikatnya dan tidak melihat sesuatu apapun yang berseberangan dengannya sebagai sesuatu yang benar ini satu pendapat terkait makna akidah walaupun banyak pendapat pendapat lain tentang arti dari akidah diantara pendapat lain menyebutkan makna akidah adalah bahwa akidah itu adalah sesuatu keyakinan yang diyakini secara kuat oleh orangnya dan tidak ada keraguan dalam hatinya ya yaitu ma'ya takiduhul insan ya ma'ya takiduhul insan fikol bihi walaya tataruq ilahi syak suatu yang diakini dengan kuat oleh seorang dan tidak ada keraguan dalamnya jadi suatu yang diakini dengan kuat itulah akidah itulah keyakinan ya jadi keyakinan itu ada yang suhih ada yang batil jadi akidah ada yang benar ada yang salah ada orang meyakini bahwa bahwa kuburan itu bisa memberikan keamanan bisa memberikan rezeki bisa memberikan keselamatan menyembeli hewan untuk sebuah pohon besar maka akan memberikan kelapangan rezeki akan memberikan keberkahan untuk desa ini adalah keyakinan tapi apakah itu keyakinan yang benar itu adalah keyakinan yang salah jadi akidah adalah semua yang diakini oleh seorang secara kuat dan tidak ada keraguan di dalamnya dan akidah itu ada dua ada keyakinan yang benar ada keyakinan yang salah jadi kita hendaklah menjauhi keyakinan keyakinan yang batil dan hendaklah mengetahui dan mempelajari bagaimana akidah yang benar karena kalau sampai akidah salah maka itu akan berakibat perbuatan kita juga salah dan berakibat amal ibadah yang dibangun diatasnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu penting kita mempelajari akidah dan menghadiri majlis-majlis yang menjelaskan tentang akidah islami akidah yang benar akidah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah akidah yang tidak melenceng akidah yang berasal dari sumber aslinya akidah yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan diakini oleh generasi terbaik dari umat ini yaitu generasi sahabat tabi'in dan adfaut tabi'in ya akidah yang diakini oleh imam-imam Ahli Sunnah wal Jamaah terutama imam yang empat ya mereka adalah imam Ahli Sunnah wal Jamaah dan imam-imam Ahli Sunnah yang lain keyakinan mereka adalah sama mereka memiliki akidah yang benar walaupun imam yang empat itu berbeda secara fikih secara furuh namun secara keyakinan mereka sama ya dalam hal akidah tidak ada perbedaan diantara imam-imam yang empat secara umum yang ada perbedaannya adalah terkait amal ibadah terkait tentang tata cara ya terkait dengan amaliyah terkait dengan hukum-hukum furuh ya tata cara berbudu solat zakat haji buyuk dan lain-lain saya bapak ibu pemirsa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan bapak ibu pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tadi kita membahas tentang makna aqidah selanjutnya saya membahas tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arabnya adalah ma'rifatullah ma'rifatullah kajian ma'rifat ma'rifatullah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mengenal zat yang telah menciptakan kita zat yang telah memberikan kita nafas memberikan kita kesehatan keselamatan rezeki dan berbagai macam karunia dan nikmat zat yang harus kita syukuri zat yang harus kita bersyukur kepadanya zat yang harus kita mencintainya dan beribadah kepadanya karena itu penting baik kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh syekh bahwa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bisa dengan akal bisa dengan rasio bisa dengan akal dan akal itu adalah salah satu alatnya salah satu alat untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan akal yang sehat maka kita memiliki logika yang sehat maka kita bisa memikirkan ya memikirkan mengapa kita hidup mengapa ada mati siapa yang menciptakan kita dan akal juga salah satu fungsinya adalah merupakan mana tu taklif adalah merupakan alasan ya alasan seseorang itu dianggap mukallaf seseorang itu ya masuk kategori mukallaf orang yang dibebani hukum syari kalau tidak mukallaf maka tidak ada hukum padanya tidak ada hukum syari kepadanya dan akal adalah salah satu syarat seseorang itu masuk kategori mukallaf orang yang tidak berakal majnun maka mereka tidak mukallaf karena itu mereka tidak wajib sholat mereka tidak wajib haji dan lain-lain kemudian kemudian kita juga bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan ini yang paling utama adalah dengan memahami isi Al-Quran dan Sunnah kita kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayatnya melalui Al-Quran dan Sunnah Allah Allah telah mengutus para nabi dan rasul Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya salah satu yang dijelaskan oleh para nabi dan rasul dan itu yang paling utama adalah tentang Tauhid dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita juga bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat kauniyahnya melalui ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan kita melihat alam semesta dengan kita melihat sekeliling kita ya kita melihat mu'jizat para nabi dan rasul kita melihat keajaiban keajaiban ya ini membawa kita untuk membenarkan dakwah para nabi dan rasul membenarkan isi Al-Quran dan sunnah ketika ini sudah sampai kepada kita maka tidak ada alasan lagi kepada kita untuk tidak mengenal Allah dan untuk tidak mengamalkan perintah Allah dan rasulnya sesudah sesudah menjelaskan tentang ma'rifat Allah saya membahas tentang rukun iman rukun iman rukun iman ada enam beriman kepada Allah beriman kepada para malekat beriman kepada kitab-kitab Allah beriman kepada para nabi dan rasul beriman kepada hari akhir dan beriman kepada khodo dan khodar perincian dari apa itu rukun iman yang enam ini inilah akan dibahas oleh syekh dan akan kita bahas yang pertama rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah dan syekh membahasakannya dengan tawhid atau syahadat dan ini mirip sama tidak berbeda hakikatnya adalah tawhid itu adalah beriman kepada Allah syahadat la ilaha inallah itulah dia syahadat tawhid tawhid itu adalah beriman kepada Allah jadi ini adalah merupakan istilah-istilah yang hakikatnya sama walaupun secara lafaz dia berbeda kemudian dalam pembahasan rukun iman yang pertama ini tentang tawhid dan syahadat syekh memulai definisi tawhid sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa tawhid itu secara bahasa adalah wahadai wahidu yang artinya adalah mengisahkan atau menyatukan dan menapikan bilangan lebih dari satu kemudian secara istilah adalah menapikan semua ya semua yang menunjukkan kestaraan zat sifat serta perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi tawhid secara istilah menapikan adanya mahluk adanya zat selain Allah sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala baik secara eksistensinya zatnya sifatnya dan perbuatannya jadi Allah berbeda dengan selainnya Allah berbeda dengan makhluk Allah adalah khalik selainnya adalah makhluk Allah Maha berbeda dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang setara tidak ada yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala satu pun ya jadi ini adalah penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satu pun makhluk tidak ada satu zat pun yang bisa menyamai Allah subhanahu wa ta'ala baik terkait zatnya sifatnya maupun perbuatannya nama atau istilah bisa sama tapi hakikatnya berbeda ya seperti Allah mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah satu pun dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat manusia bisa melihat bisa bisa mendengar bisa tapi hakikatnya berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda manusia makhluk bisa melihat bisa mendengar namun penglihatan mereka pendengaran mereka berbeda dengan Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar kalau kita melihat dengan mata mendengar dengan telinga Allah melihat tidak sama dengan kita tidak sama dengan kita kalau kita melihat terbatas penglihatan kita terbatas pendengaran kita kita mungkin bisa mendengar hal-hal yang ada di sekitar kita bisa melihat hal-hal yang di sekitar kita maka Allah pendengarannya penglihatannya tidak ada yang bisa membatasinya sesuatu kita tidak bisa mendengarnya namun Allah bisa mendengarnya sebagaimana hal itu pernah terjadi merupakan contoh bagaimana Maha puasanya Allah dan Allah itu Maha mendengar yaitu kisah surat Al-Mujadalah ya surat Al-Mujadalah yaitu ketika ada seorang wanita yang sudah agak tua mendatangi Rasulullah s.a.w mengadu kepada Rasulullah s.a.w perihal perbuatan suaminya yang sudah mulai kurang menghargainya berkurang rasa cintanya ya begitulah manusia ya seorang para laki-laki ketika mungkin melihat istrinya sudah mulai tua tidak seperti dulu lagi berkurang rasa cintanya kepada istrinya dan ini ya tentu tidak ya tidak seharusnya ya para suami itu itu tentu tetap menyayangi para istrinya ya dan ini adalah merupakan perintah agama wa'asiruhun dan dia tentu dia mengadukannya berbisik berbisik kepada rasulullah tidak karena disitu ada Aisyah istri rasulullah tentu ini adalah aib keluarga dia tidak mau ada yang mengetahui aib tersebut ya ini adalah wanita soleha tidak suka mengombar aib keluarga jadi dia berbisik kepada rasulullah menjelaskan apa permasalahannya dan Aisyah mencoba mendengar tapi tidak bisa mendengar namun Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan langsung turun ayat Al-Quran yaitu surat Al-Mujadalah ya surat Al-Mujadalah ini menunjukkan bahwa Allah itu maha mendengar jadi Allah memiliki sifat memiliki zat dan memiliki perbuatan yang tidak sama dengan makhluknya dan dijelaskan oleh Syekh juga salah satu ayat atau surat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal itu yaitu surat Al-Ikhlas ya surat Al-Ikhlas kenapa disebut Al-Ikhlas karena memang surat ini dari awal sampai akhir berisi tentang tauhid berisi tentang pemurnian tauhid berisi tentang bagaimana supaya kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah Allah itu Allah itu Maha Isa Allah tempat bergantung tempat meminta segala sesuatu Allah tidak melahirkan tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada satu pun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi dari awal surat ini sampai akhir surat ini menunjukkan tentang tauhid Allah itu Isa Allah itu adalah Maha Kuasa kepadanya semua bergantung kepadanya semua bermohon kepadanya semua butuh kita semua butuh kita semua faqir dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu Maha Kaya Allah itu Maha Goni Wahual Goni Al-Hamid Allah itu Maha Kaya tidak membutuhkan apa-apa ya tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya Islam Yalid Walam Yulad tidak beranak karena itu tidak ada anaknya tidak beranak berarti tidak ada anaknya dia Maha Tunggal Maha Esa Walam Yulad dan tidak dilahirkan Allah tidak punya bapak tidak punya ibu karena itu Allah itu Maha Esa Walam Yakullahu Kufwan Ahad kalau sudah Allah tidak punya anak berarti tidak ada yang menyamainya tidak ada yang melahirkannya berarti tidak ada yang lebih kuasa dari dia karena itu Walam Yakullahu Kufwan Ahad ditegaskan lagi Allah itu tidak ada yang setara semisal sebanding dengan Allah Subhanahu Wata'ala baik bapak ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala pembahasannya masing panjang insya Allah akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang tentang rukun-rukun iman dan nanti akan masuk ke bab al-tahara salat dan seterusnya demikian bapak ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala mudah-mudahan bermanfaat lebih dan kurang maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati